Di dalam Efesus 5 ayat 4 berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sebrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syokor. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini menegur supaya kita bisa mengucapkan hal-hal yang memberkati orang lain, bukan justru mengucapkan kata-kata yang kotor, yang sebrono, yang menyigung orang lain. Nah teman-teman, kita akan melihat saat ini dan mendengarkan, memberikan perbandingan antara orang pemuda Kristen dengan salah seorang Ustadz Mu'alaf yang telah masuk ke agama benar, sempurna katanya, yang paling diridui Allahnya katanya, tetapi dalam perkataannya penuh cacimakian dan juga perkataan kotor, dan juga kata-kata yang sebrono, yang menyakiti sesamanya. Terima kasih. Perang dingin ya, diantara Pak Lois Prasetyo dan juga Pak Ustadz Agustan ya, teman-teman ya, dimana teman-teman mereka ini dua-duanya juga pun tokoh agama. Baik, Bro Lois Prasetyo juga tokoh agama sebagai gembala, dan Agustan sebagai Ustadz di Islam. Teman-teman sekalian, kita melihat perbedaan keduanya, dimana Ustadz Agustan itu memaki-maki bahkan mengkatai Bro Lois Prasetyo sebagai anak haram yang dipungut gitu ya. Ini kata-kata kotor, kata-kata yang menyinggung dan menyerang pribadi, teman-teman sekalian. Dan tentu saja, sebagai anak Tuhan, ya, ini dia teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa membedakan sendiri. Ya, saya secara pribadi belajar dari Bro Lois Prasetyo, yang begitu sabar, yang begitu santun untuk menanggapi cacimakian yang diucapkan oleh Ustadz Agustan. Bayangkan, teman-teman, dikatain anak haram. Tetapi, Lois Prasetyo itu dengan ademnya, santunnya untuk membalas video daripada Ustadz Agustan. Mungkin penasaran, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat, nanti kita akan memberikan pendapat kita. Berikut videonya. Selamat datang kembali di channel ini, guys. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang Agustan. Yang mana beberapa hari yang lalu, dia membalas video saya yang sebelumnya. Karena apa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya katanya dia cuan satir, guys. Tapi, satirnya ini konyol banget. Ya, kita langsung saja nonton videonya, supaya kita bisa langsung bahas saja, guys. Baik, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Agustan, dan Islamcare Ribbon. Baik, saudara. Kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Louis ini, ya. Si Louis ini saya sebut sebagai seorang anak haram, ya, saudara. Anak haram yang ibunya tidak bertanggung jawab, lalu dibuang, saudara. Nah, dibuang, lalu dipelihara, ya, oleh orang kafir. Seperti itu, ya. Jadi, ini sekali lagi hanya satir, saudara. Dalam video itu, dia mengatakan bahwa saya ini anak haram dan itu katanya cuma satir, cuy. Nah, seperti ini saya harus ajarin Pak Agustan ini apa yang dimaksud dengan satir. Satir adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau merujuk kepada seseorang. Satir biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Istilah ini berasal dari frasa bahasa latin satira atau satura. Campuran makanan, satir memiliki kesemahan fungsi dengan sarkasme, namun memiliki perbedaan tingkatan. Satir memiliki bentuk yang lebih halus dibandingkan dengan sarkasme. Sarkasme sendiri cenderung menggunakan kata-kata yang pedas dan melukai hati. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya satir ini adalah sindiran atau menyatakan keadaan yang ironi dan lebih cenderung kepada fakta yang ingin diselidiki. Tapi, kalau Agustan mengatakan bahwa saya ini anak haram, dia mau menyindir saya anak haram dasarnya apa? Apakah dia tahu bahwa saya ini anak haram? Tapi, kalau memang dia ingin satir, cobalah dia bisa mengungkapkan satirnya dengan cara yang elegan. Contohnya gini, contohnya saya bilang, Pak Agustan ini memang pintar sekali, tapi pintar bohong. Itu baru namanya satir. Tapi, apakah benar ada statement kebohongannya dia? Ya, benar ada. Cek aja di video-video saya tentang dia. Ada. Dan video sebelumnya itu, dia juga mengungkapkan kebohongan tentang satu ayat. Nah, itu baru satir yang benar. Menyatakan sebuah ironi yang mesti dicek kebenarannya. Tapi, kalau dia hanya mengungkapkan yang namanya, Wah, Louis ini anak haram. Itu namanya fitnah, bukan satir. Kita harus membedakannya antara fitnah dan satir. Satir berangkat dari sebuah kepercayaan, kebenaran yang kita mau kritisi dan kita ironiskan. Tetapi, pencemaran nama baik dan menjelekkan orang itu berangkat dari fitnahan doang. Paham ya? Kita lanjut. Ya, teman-teman sekalian itulah video keduanya. Dan teman-teman bisa menilai sendiri ya, antara Pak Lois Parasetio dengan juga Ustadz Agustan. Nah, teman-teman sekalian kalau katanya dia adalah agama yang benar, rahmatan li alamin, yang mengasihi alam semesta gitu ya, apalagi manusia. Tetapi pada praktiknya, ini perhatikan ya, ungkapan-ungkapan dan sindiran bahkan hinaan, juga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ustadz Agustan ini kepada saudara kita Lois Parasetio. Jadi, teman-teman sekalian, kita sudah dengar tadi bahwa dia mengatakan anak haram itu kepada Lois Parasetio itu hanya satir ya. Jadi, dia pikir bahwa satir itu hanya sebagai sindiran saja teman-teman sekalian ya. Hanya ya olok-olok begitu ya, main-main untuk menyampaikan itu. Padahal itu bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik teman-teman sekalian. Bahkan itu fitnah ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara kita Lois Parasetio. Nah, teman-teman, disini dari kedua pihak ini ya, dari Pak Lois Parasetio dan juga Agustan, disini kita bisa menilai gitu loh ya, ajaran agama yang benar. Karena ini kan yang mereka bahas adalah agama ya. Maka kita bisa bandingkan agama yang benar yang mana ya. Ajarannya agama yang mana, apakah ajaran Kristen atau ajaran Islam. Mungkin, ini mungkin ya. Kalau seandainya perkataan daripada Ustad Agustan, yang dia bilang anak haram, lalu dikasih kepada Ustad Agustan, ataupun kepada umat muslim yang lain, atau toko agama muslim yang lain, apakah ini tidak demo? Ingat loh, saudara Lois Parasetio itu toko agama Ustad Agustan dan juga umat muslim. Dengarkan ini baik-baik. Dia toko agama Kristen, dia adalah gembala sidang. Jadi tentu saja, Lois Parasetio ini, ya kalau seandainya seperti yang dilakukan oleh umat muslim, ketika ada penghinaan, lalu demo sana sini, itu bisa rusuh, ya. Bisa makalahi gitu ya. Tetapi lihat, karena di dalam kekristianan diajarkan dan didahulukan, mengampuni dan mengasihi, yaitu ajaran kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, maka, lihat sendiri, apa yang menjadi jawaban Lois Parasetio. Begitu lemah-lembut, dia menjawab. Bahkan sama sekali kita melihat, tidak ada, apa namanya itu, mimit wajah yang menunjukkan dia tersinggung. Dengan apa yang disampaikan oleh Ustad Agustan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita belajar firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan di dalam, Lukas 6, ayatnya yang ke-45. Lukas 6, yang 45 berkata begini, Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bahkan Yesus katakan, apa yang keluar dari hati itu, itu yang menajuskan orang. Cacimakian, fitnah, ya kata-kata sebrono seperti yang dilakukan oleh Ustad Agustan, yaitu Lois Prasetio ini adalah anak haram. Yang ibunya tidak bertanggung jawab, lalu datang orang kafir, mengambil Lois Prasetio, dirawat, dan dibesarkan. Ini, dari, dasarnya dari mana, Ustad Agustan? Apakah kamu dapat informasi seperti itu? Ya. Jadi kalau seandainya Lois Prasetio ini melaporkan ke polisi, Anda bisa kena undang-undang. Karena ini pelecehan. Ya. Anda menista, memfitnah. Nah, fitnah itu kan lebih dari pembunuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari firman Tuhan ini kita sudah bisa belajar, bahwa selama ini, Ustad Agustan ini dikatakan agama yang di, anutnya saat ini agama yang paling benar, kitabnya paling sempurna, tapi semuanya itu omong kosong. Dia hanya mengklaim saja. Ternyata kita bisa menilai di sini, bahwa setiap ucapan-ucapan Ustad Agustan ini, seringkali memaki, seringkali menghina. Kita melihat teman-teman sekalian, tentang videonya, yang viral kemarin-kemarin. Ya. Dia katakan bahwa orang Kristen itu, orang-orang yang impoten, tidak bisa, apa namanya itu ya, tidak bisa erection teman-teman sekalian, kalau tidak minum obat kuat katanya. Nah, itu dia bilang kita bani kolor. Ya, ini adalah kata-kata sebrono, yang menyakiti hati sesama. Katanya rahmatan lilin alamin, tapi kok begini prakteknya Ustad Agustan. Ya. Jadi teman-teman, kalianlah yang menilai. Kemudian, ada satu lagi video bantuan, saya sampaikan buat kita. Dalam Efesus 4, ya 29. Dan inilah, yang dimengerti oleh, saudara kita Lois Parasetio. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, untuk membangun. Dimana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Jadi teman-teman sekalian, kalau dari jawaban, Bro Lois Parasetio, itu tidak ada kata memaki, tidak ada kata kotor. Dari sini kita bisa melihat, bahwa ajaran yang benar, adalah ajaran Kristen. Yang mengasihi musuh. Sebab Yesus mengajarkan, kasihlah sesamamu manusia, dan berdoa bagi musuhmu. Jika musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Kita jangan menghakimi, kita jangan menghukum, karena yang punya hak di situ adalah Tuhan. Kemudian, teman-teman sekalian, juga kita bisa melihat, bahwa penilaian saya kepada Ustaz Agustan ini, dialah yang dimuatkan di dalam Matthew 7, 7 ayat 15 itu sampai 18. Dia adalah nabi palsu. Dia adalah guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Perhatikan teman-teman sekalian, dia mengajak umat Islam, untuk ikut di channelnya begitu banyak. Bahkan dia buat, pengajian-pengajian, dan hinaan semua. Yang dibahas adalah, kejelekan kekristianan. Dia mengajarkan umat, supaya membenci kekristianan. Mari kita melihat Matthew 7 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan katakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya, mereka adalah serigala yang puas, seperti Ustaz Agustan ini. Jadi Firman Tuhan ini pas buat dia. Dia adalah pengajar-pengajar palsu ya. Dari puanya lah, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur, dari semak duri, atau buah arah, dari rumput duri? Ya ini mustahil, tidak akan bisa. Demikian setiap pohon yang baik, menghasilkan buah pohon yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik, menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah jadi kita melihat dari puahnya. Ustaz Agustan ini kita sudah bisa nilai dari puahnya. Nah teman-teman sekalian, kita melihat video selanjutnya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Agustan ini. Katanya itu hanya, ya coba-coba memberikan jebakan Batman kepada orang Kristen. Dia memancing begitu katanya. Kok memancing macam-macam seperti itu ajarannya ya. Oke teman-teman kita langsung saja untuk menonton videonya. Nah kita akan melihat ya, kedunguan-kedunguan tetangga sebelah, tentang apa yang saya sampaikan, dia respon berlebih-lebihan saudara. Lucu ya saudara ya. Saya hanya ketawa-ketawa ya. Berarti jebakan saya itu masuk saudara ya. Menjebakan saya masuk sampai kepada mereka. Kita saksikan saudara. Guys, ini kalau saya lihat-lihat nih, Agustan ini sudah mulai parah guys. Bahkan dia bilang katanya orang Kristen tukang selingkuh guys. Gimana ini orang? Ya saudara, ya inilah sebetulnya Kedunguan-kedunguan mereka ya saudara. Sebetulnya apa yang saya sampaikan itu kan Satir ya. Sarkasme lah ya. Jadi asal begitu saudara. Memang tidak juga pakai konteks, konteks jauh, konteks dekat, dan lain sebagainya lah. Mau pakai tafsir dan memang enggak. Karena kan begitu juga banyak yang disampaikan tetangga sebelah berkaitan tentang iman Islam. Begitu ya. Nah, dia katanya menuduh saya ini merespon postingannya secara berlebihan padahal itu cuma satir dan mancing doang. Nah, ini sebenarnya dia harus mikir nih. Saya akan mengungkapkan beberapa hal ya. Yang pertama, jika seandainya, jika seandainya, sudah jika seandainya, seandainya postingan Anda, saya tidak respon. Pasti orang yang panatik kepadamu, orang yang baca postingan Anda, dipikir bahwa itu benar. Yang mana orang Kristen tukang selingkuh karena di ayat itu dikatakan seperti itu. Pasti semua orang berpikir sedemikian ini. Sehingga salah paham dengan postinganmu. Kalau saya enggak respon. Dan ketika saya sudah meresponnya dan ketahuan bahwa postingan yang ayat yang kamu ambil itu adalah keliru, maka kamu udah bingung. Wah, gimana ya? Saya sudah terlanjur malu, saya sudah posting. Ternyata keliru ayat yang saya kutip. Barulah di situ, Agustan, Anda mengatakan, ah, itu kan cuma postir dan mancing doang. Saya tahu itu salah. Itu namanya, Anda mengakui kebohongan Anda. Anda menyatakan bahwa Kristen tukang selingkuh karena ayat ini dan kemudian Anda mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya saya tahu salah kok. Saya tahu kalau itu yang saya kutip salah kok. Makanya itu yang namanya bukan satir. Itu namanya sekarang Anda mengakui bahwa Anda dengan sengaja memosting dan memberikan postingan yang keliru tentang ayatnya orang Kristen. Ini namanya kebohongan. Bukan satir. Sebenarnya apa yang Anda ungkapkan, Pak Agustan, itu sama dengan apa yang diungkapkan Pak Yahya Waloni. Yahya Waloni mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang salah. Kitabnya adalah keliru dan lain-lain. Dihina nih Kristen. Tapi setelah ditangkap, dia mengatakan ah, itu kan sebenarnya cuma bercanda. Kok dianggap serius sampai saya dilaporin sih? Sama aja kayak tadi. Anda posting ayat Alkitab menuduh orang Kristen tukang selingkuh dengan ayat itu dan kemudian ketika sudah ketahuan bahwa itu keliru, mengatakan nah itu kan cuma satir. Sudara yang perlu sudah ketahui ketika kita diolok ya, dihujat, di ledek, di frame seperti itu, kita ketawa-ketawa aja gitu sudah ya. Tapi kita lihat ya, Mbak Nikolor ini begitu begitu mereka kita singgung sedikit ya, memang, memang, bener, memang tidak sesuai. Saya tidak pakai konteks, saya hanya satir, hanya sarkasma, mengorek mereka. Saya ingin tahu sifat-sifat mereka itu seperti apa. A poin ngeles dari Pak Agustan ini adalah dia mengatakan bahwa itu adalah jebakan saja. Dia memposting yang sekeliru dan itu hanya jebakan supaya saya merespon. Nah, kalau menurut saya itu bukan jebakan. Masa jebakan pakai ayat ngasal? Itu namanya ngutip ayat ngasal. Pas ketahuan baru ngomong itu jebatan bitmin aja. Itu memplesetin ayat. Dan itu berbahaya sekali. Apakah Anda ingin mengedukasi pengikut Anda dengan cara yang seperti itu? Jadilah edukator yang profesional, jadilah edukator yang bertanggung jawab akan apa yang Anda ajarkan. Ajarkan sesuatu yang benar. Jangan ajarkan yang hoax. Simple itu kan. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah melihat sendiri percakapan mereka sebenarnya tidak langsung berdiskusi teman-teman tetapi saling balas melalui video. Tetapi pastinya seru ketika mereka dipertemukan hal ini ya. Jadi kita bisa menilai keduanya bahwa Ustadz Agustan ini teman-teman sekalian memang mulut kotor sesuai dengan ajarannya. Ya, karena memang mereka diajarkan untuk membenci bahkan membunuh sekalipun orang yang tidak seagama apalagi yang keluar dari agama mereka. Ya, itu halal bila dimatikan. Ya, baik. Teman-teman, tadi ada salah satu yang menarik saya bahas di akhir video ini bahwasannya dikatakan tadi itu ketika mereka diolok ketika mereka di ejek-ejek katanya mereka diam-diam saja ketawa-ketawa saja katanya. Sedangkan orang Kristen langsung di gitu mereka mengamuklah mereka mini berlebihan-berlebihan katanya itu. Bayangkan teman-teman sempat-sempatnya dia katakan itu bani kolor dalam videonya tadi itu ya. Bani kolor itu mudah tersinggung katanya. Sekarang kita tanya teman-teman sekalian. Coba teman-teman share ke media sosial yang sering demo siapa? Gitu ya. Yang kepala putih ya, baru baju putih jumlah putih gitu ya. Turun ke lapangan gitu ya. Demo-demo penjarakan ini tangkap ini tangkap itu ya. Mereka ambil batu lempar ini lempar itu siapa? Ustadz Agustan. Ya, siapa? Setiap ada orang Kristen yang membahas Al-Quran sedikit saja kalian sudah main lapor. Sekarang kamu bilang hanya ketawa ketiwi santai-santai aja kalian. Justru kalian yang suka demo. Gitu ya. Apalagi pimpinan kalian suka tersinggung majelis selama Indonesia. Tangkap ini ini udah penginaan kepada Islam. Kalau ganggu-ganggu Islam itu ya memang orang Islam marah demo begitu. Ya. Desak Polri untuk menangkap Muhammad Kacek kayak kemarin gitu ya. Dan ada beberapa lagi yang mengkritisi Toa gitu di Medan ya. Seorang perempuan lagi. Tangkap dia penjarakan dia. Desakan masa demo kemana-mana. Diancurkan itu rumah-rumah yang menghina Islam. Ya. Teman-teman sekalian disini dah kita bisa menilai gitu ya. Nggak usah kalian bohongi lagi. Ustadz Agustan ya. Nggak usah bangun narasi bahwa orang Kristen suka tersinggung suka demo-demo karena orang bisa menilai kamu dari buahnya. Dari video kalian ini saja Lois Parasetyo dengan Anda. Ini semua ya masyarakat Indonesia yang menonton sudah bisa menilai ya. Sudah bisa menilai agama mana yang benar. ajarannya yang mana yang benar ini. Agustan kah yang agamamu itukah yang kau andalkan atau agama Lois Parasetyo. Nah teman-teman sekalian kenapa saya penting bahas ini bukan karena saya kepo tetapi saya mau mengedukasi kita mengenai ajaran-ajaran yang baik dan saya mengajak kita mari belajar daripada kepribadian Bro Lois Parasetyo. Saya pun belajar dari Bro Lois Parasetyo. Kenapa? Begitu tenangnya gitu ya. Kalau saya mungkin saya akan balas tapi saya akan keras ngomongnya karena saya orangnya keras kalau ngomong pasti saya akan balas dengan keras gitu ya. Tapi Lois Parasetyo itu ya nampak ya kalau apa namanya itu mungkin Bro Mas Lois Parasetyo ini kan orang Jawa gitu jadi pastinya ya lemah lembutnya ada gitu ya. Oke teman-teman sekalian sampai disini video kita biarlah ini menjadi berkat buat kita dan sekali lagi ambil sisi baiknya buang sisi negatifnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Intro Alright